Seorang kakek yang sudah berusia 50 tahun di Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan mencabuli anak di bawah umur. Pelaku melancarkan aksi bejatnya saat orang tua korban sedang pergi bekerja di kebun. Seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi korban keganasan dari pelaku tindak pidana pencabulan. Hal tersebut diketahui setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada seng ibu. Sebelumnya, orang tua korban melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa bekerja di kebun dan korban tinggal di rumah seorang diri. Pelaku yang merupakan tetangga korban mengetahui hal tersebut dan memanfaatkan waktu tersebut untuk mencabuli korban. Setelah mengetahui anaknya dicabuli oleh pelaku, orang tua korban yang tidak terima melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke Polsek Madang Suku 2. Setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban, Kapolsek Madang Suku 2 Ibtu Syahirul Alim bersama anggota bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Dari laporan tersebut, kita lakukan pemeriksaan saksi, kemudian setelah terdapat cukup bukti, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap pelaku. Untuk korban sendiri, Pak, ada berapa jumlahnya? Untuk sementara korban yang sudah ada laporan di kita, satu orang yang di sini, untuk korban ini berumur 8 tahun, masih bersekolah di SD. Ancaman hukuman, Pak, untuk pelaku? Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku pun diamankan dan kejadian tersebut kini telah dilimpahkan ke Mapores Oku Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!